Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan melanjutkan kajian ini dengan membuka sesi tanya jawab Oleh karena itu kami akan berikan kesempatan kepada tiga orang penanya untuk Menyampaikan pertanyaannya Tiga orang dulu untuk yang pertama ya Silahkan siapa yang Saya harap dari sini dua orang kemudian dari ibu-ibu kalau bisa Satu orang ya Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Hartono Ahmad Zais Serta Bapak Amin Jamalun Yang kami ingin saya tanyakan adalah Bahwa di Indonesia banyak sekali paham-paham Serta aliran yang menyesatkan Nah yang ingin saya pertanyakan ialah Dimanakah awal atau pangkal kesesatan itu terjadi Pertanyaan ini yang pertama saya tujukan kepada Bapak Hartono Dan yang kedua Bagaimana apabila di dalam keluarga, lingkungan kita Atau di tempat kerja Ada paham-paham dan aliran yang menyesatkan Bagaimanakah untuk menyikapi atau solusinya yang terbaik Ataukah kita usir, kita lapor kepada polisi, atau kita bunuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Hartono Ahmad Zais dan Pak Amin Jamaluddin Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Hartono Ahmad Zais Yaitu bagaimana kaidah ahli sunawal jamaah Dalam menyikapi aliran dan paham sesat di Indonesia Dan untuk Bapak Amin Jamaluddin Saya ingin berikan saran kepada Bapak Amin Lebih baik LPPI bekerjasama langsung dengan aparat pemerintah Yaitu TNI dan Kapolri Untuk menindak tegas atau menangkap Pemimpin-pemimpin yang telah jelas-jelas sesat Dan hukum mati mereka Allah Akbar Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Pak Amin sudah menyebutkan Bahwa berdasarkan data DEPAK ya Di Indonesia ini untuk aliran kebatinan aja Ada sekitar 400 Berapa tadi Pak? Ya, sekitar 300an lah Nah, ini kira-kira bagaimana ini Padahalkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Sataf tariku ummati ala salasin wasaba'ina firqah Bahwa ummat ini akan berpecah Menjadi 73 golongan Semuanya sesat kecuali satu Nah, ini padahalkan Yang kebatinan aja udah lebih Dari 73 golongan gitu Ya, ini kira-kira penjelasannya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terima kasih Atas pertanyaan-pertanyaannya Yang pertama Pangkal kesesatan Itu apa? Kok bisa terjadi kesesatan? Pangkal kesesatan Sebagaimana yang saya kemukakan tadi Yaitu gulu Yaitu melampaui batas Melampaui batas itu Melanggar batas-batas Dengan menyelewengkannya Gulu itu tadi adalah Mujahwazatul Khad Yaitu melampaui batas Nah, itulah pangkal dari kesesatan Tadi saya katakan Di antaranya ketika memahami Islam itu Dari dalil dulu Kemudian dalil itu Dalil itu diikuti Tetapi Kalau Mereka itu menggunakan Gejala-gejala yang ada Kemudian gejala itu Dikumpulkan Lalu disimpulkan Sebagai hukum Maka itu Merupakan kesesatan Begitu juga Ketika sudah ada ayat Kemudian Malahan Mendahulukan akal Maka itu menjadi Sat Karena nantinya Yang jadi peduman Bukannya Al-Quran dan As-Sunnah Tetapi justru Akal Nah, disitulah Kebanyakan kesesatan itu Memang Dengan cara-cara Mereka Al-Quran dan As-Sunnah Dengan Metode-metode Yang tidak sesuai Nah Itu pangkalnya itu tadi Adalah gulu Yaitu Melampaui batas Dengan aneka Cara-cara yang Mereka Buat Kemudian Di lingkungan Ataupun tempat kerja Ada yang Sesat Misalnya Kita yang sudah Melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah Sesuai dengan Manhaj Atau Metode pemahaman Yang benar Yaitu Salafus soleh Tetapi Dianggap Tidak sah Keislaman kita Yaitu Misalnya LDII Yang dulu Namanya Islam jamaah Kemudian ganti Lemkari Kemudian ganti Menjadi LDI Lembaga Da'wah Islam Indonesia Nah Itu menganggap Islam kita Tidak sah Dan mereka Tidak mau Berjamaah Dengan kita Kalau sholat Ya Ada masjidnya Begitu Kemudian Mereka Di belakang Sesudah Orang pada sholat Semua Misalnya Seperti itu Itu bagaimana Sebenarnya Yang Harus Menangani Itu aslinya Menurut Kitab Al-Hakamu Sultaniyah Yaitu Kitab yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Mawardi Itu adalah tugas pertama Dan paling utama Pemimpin tertinggi Dari sepuluh tugas Tugas yang pertama Dan paling utama Yaitu Menjaga Agama umat Dari para Pembuat Kesesatan Dan pembuat Bid'ah Lalu Meneliti Kemudian Menghukumi Dan kemudian Mengeksekusi Para pembuat Kesesatan Dan pembuat Bid'ah Nah Prosedur yang benar Sebenarnya Melaporkan Kepada Pihak-pihak Yang Bermenang Itu prosedur yang benar Nah Ada pun Kemudian Masalahnya Bahwa LDII itu Dulu ketika Islam Jamaah Itu sudah Dilarang Kemudian sekarang Ganti baju Nah Ini artinya Justru Agama umat Ini Tidak terlindungi Masih pula ketika Ada yang Membeberkan Kesesatannya Lalu dituduh Sebagai Memangnya dia Tuhan Kok berani-beraninya Menyatakan ini Sesat Itu sesat Nah Itu kilah-kilah mereka Sebagaimana Tadi saya kemukakan Kulhuallahu akad Sudah jelas Itu Allah itu satu Ketika ada yang Bertuhan dua Itu jelas sesat Nah Ketika Justru yang Menyiarkan Kesesatan ini Dituduh sebagai Tuhan Nah itu adalah untuk Melindungi Kesesatan mereka Untuk menutupi Kesesatan mereka Dan menyebarkan Kesesatan mereka Maka jalan keluarnya Bagaimana Jalan keluarnya Dikhawatirkan Nanti umat ini Malah bertindak Sendiri-sendiri Ada bunuh-bunuhan Dan sebagainya Nah Dengan demikian Mestinya Justru Pihak Yang berwenang Itulah Yang Mesti jeli Terhadap Kondisi Umat ini Yang menurut Kitab Allah Kamus Sultaniah Itu menjadi Tugas Pertama dan Paling utama Itu adalah Menjaga agama umat Dari para Pembuat Kesesatan Dan Pembuat Bitah Nah Mestinya sebelum Koruptor itu Ditangkapi Itu Justru Lebih dulu Pembuat Kesesatan Dan Pembuat Bitah Itu ditangkapi Dan kemudian Dihukumi Dan kemudian Dieksekusi Baik itu Mungkin Untuk Dihukum Secara apa Sesuai dengan Keputusannya Nah Fonisnya Itulah Mestinya Namun Itu semua Ya Alhamdulillah Sekarang Sudah ada Yang ditangkapi Misalnya Yang Mengadakan Sholat Dengan Bahasa Indonesia Diterjemahkan Fatihahnya Itu Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Nah Nanti Kalau Makmumnya Itu Ada Batak Ada Sunda Nah Nanti Imamnya Nanti Akan Menerjemahkan Fatihah Itu Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Batak Bahasa Minang Wah Sulit Nanti Nah Yang Seperti Itu Ditangkap Alhamdulillah Nah Ini Ada Gejala-gejala Yang Alhamdulillah Sesuai Dengan tugas Yaitu Untuk Menangkap Kemudian Menghukumi Kemudian Mengeksekusi Mereka yang membuat Kesesatan Dan membuat Bidah Bukan berarti Saya tidak setuju Ditangkapnya Para koruptor Yang disangka Sebagai koruptor Tetapi Menurut Imam Al-Mawrdi Itu Lebih dulu Yang membuat Kesesatan Dan membuat Bidah Itu yang Ditangkap Nah Karena apa Kalau Korupsi Duit Itu Sebenarnya Hanyalah Sekedar Materi Hanya Sekedar Duit Tetapi Kalau Menyelewengkan Keimanan Menyelewengkan Agama Ini akan Merugikan Dunia Akhirat Dan Di dalam Al-Quran Al-Fitnatu Asyaddu Minal Kotel Tekanan Terhadap Keimanan Itu lebih Dasar Dibanding Pembunuhan Nah Makanya Sekarang Yang menyeleweng Nyeleweng Yang aliran Sesat Itu Jaringan Islam Liberal LDII Syiah Liyullah Kemudian Ahmadiyah Kemudian Lain-lainnya Banyak Ingkar Sunnah Dan Macam-macam Itu Itu Sebenarnya Justru Yang harus Ditangkapi Lebih dulu Sebab Apa Sebab Itu Membunuh Keimanan Keimanannya Diselewengkan Ketika Dibunuh Secara fisik Tetapi Keimanannya Itu masih ada Itu insyaallah Masuk surga Tetapi Ketika Yang dibunuh Ini imannya Kemudian Masih hidup Dan Ketika mati Keimanannya Sudah kosong Itu Akan Masuk neraka Ini berarti Al-Fitnatu Asyaddu Minal Kotel Jadi Pembicaraan Tentang Kesesatan Ini Lebih Sangat Sangat Apa Yang Sangat Penting Karena Dalam rangka Menjaga Agama Umat Sampai Pemimpin Tertinggi pun Sebenarnya Tugas Pertama Dan Paling Utama Dari Sepuluh Tugas Itu adalah Menjaga Agama Umat Itu Dari Para Pembuat Kesesatan Dan Pembuat Bitah Yaitu Acara Acara Baru Ritual Baru Dan Sebagainya Yang Tidak Ada Tuntunannya Dari Allah Dan Rasul Kemudian Kaidah Al-Sunnah Dalam Menyegapi Aliran Sesat Kaidah Kalau Sudah Jelas Sesat Misalnya Meragukan Al-Quran Misalnya Menyelewengkan Al-Quran Misalnya Menghina Allah Dan Sebagainya Itu Harus Diminta Tau Dulu Nah Ketika Diminta Tau Tau Tidak Mau Maka Kemudian Dihukumi Dan Dieksekusi Dan Yang Seperti itu Hukumnya Adalah Hukum Bunuh Bahkan Kalau Menghina Nabi Muhammad Sallam Menurut Al-Sunnah Itu Tidak Usah Diminta Tau 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 Malahan Justru Malahan Dalam Pendapat Itu Bisa Langsung Dieksekusi Makanya Di dalam Hadis Ada Yang Justru Sudah Dibunuh Karena Menghina Nabi Muhammad Sallam Kemudian Baru Lapor Kepada Nabi Muhammad Sallam Dan Yang Membunuh Itu Tidak Dikisos Tidak Dibalas Bunuh Karena Darahnya Hadar Artinya Halal Jadi Sebenarnya Penyesat Penyesat Itu Sangat Sangat Berbahaya Menurut Islam Sehingga Hukumannya Kalau memang Itu Jatuhnya Adalah Penghinaan Terhadap Agama Jatuhnya Menghina Allah Jatuhnya Menghina Rasulullah Maka Hukumannya Bunuh Atau Kalau Murtad Hukumannya Adalah Bunuh Kemudian Umat Akan Berpecah Menjadi 73 Gulungan Tapi Tadi Ada 300 Lebih Dari Aliran Kebatinan Saja Dalam Kitab Tafsir Al-Qurtubi Disebutkan Pangkal Kesesatan Itu Ada 6 Pangkal Kesesatan Itu Ada 6 Dan 6 Itu Masing-masingnya Ada Cabang-cabangnya 12 Sehingga Jumlahnya 72 Itu Di dalam Tafsir Imam Al-Qurtubi Nah Jadi Berarti Kemungkinan Kalau Itu Kemungkinan Ya Sepuluhan Atau Berapa Kalau 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 di Indonesia Ini Yang Sesat Sesat Sebagaimana Saya Tulis Di Aliran Dan Paham Sesat Ini Itu Sekitar Belasan Tetap Masing-masing Itu Punya Cabang-cabang Dari Yang Islam Liberal Saja Yang Menangguk Dana Kepada The Asia Foundation Itu Sudah 44 Lembaga Di Indonesia Saja Nah Jadi Artinya Apa Artinya Golungan Golungan Itu Sama Pahamnya Misalnya Tetapi Lembaga Lembaganya Maupun Nama-namanya Kemungkinan Bisa Berbeda-beda Dengan Demikian Maka Kemungkinan Tidak Hanya 300 Nanti Bisa Beratus-ratus Karena Memang Ada Yang Mendanai Ada Yang Minta Dana Dan Sebagainya Dan Itu Sesuai Dengan Hadis Nabi S.A.W. Sesungguhnya Bagi Setiap Umat Itu Ada Ujiannya Dan Ujian Bagi Umatku Adalah Duit Kalau Dilihat Ini Buku The Islamic Investion Islam Dihujat Ini Karangan Robert Mori Orang Kafir Yang Ini Menurut Ketua Majlis Ulama Pak Abmi Dan Buku Ini Hinaannya Terhadap Islam Lebih Dahsat Lebih Buruk Dibanding Buku The Satanic Verses Ayat-ayat Setan Karangan Salman Rusdi Tetapi Buku Ini Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Dan Diberi Kata Pengantar Oleh Universitas Islam Negeri UIN Jakarta Yaitu Profesor Dr. Azumardi Azroh Kira-kira Untuk Apa Menurut Hadis Tadi Sesungguhnya Setiap Umat Ada Ujiannya Dan Ujian Bagi Umatku Adalah Duit Nah Ngasih Kata Pengantar Terhadap Buku Yang Dahsat Sekali Penghinaannya Terhadap Islam Ini Dan Juga Untuk Apa Adalah Untuk Duit Nah Contoh Lain Yang Untuk Duit Diantaranya Adalah Apa Yang Disebut CDL Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Ini Dibuat Oleh Musdah Mulia CS Ada Moksid Gozali Segala Yang Pernah Ber Berbantah Dengan Saya Di Win Jakarta Nah Buku Buku Sekecil Ini Yang Hanya Seratusan Halaman Setengah Julio Ini Ini Dibiayai Oleh Lembaga Kafir The Asia Foundation 6 Milyar Nah Ini Untuk Mengacak Islam Yaitu Laki Laki Dikenai Iddah Padahal Laki Lestrinya Belum Meninggal Saja Boleh Nikah Laki Lainnya Istrinya Sudah Meninggal Masih Menunggu Masih Harus Menunggu 130 Hari Nah Ini Yang Merugikan Perempuan Malah Nah Kemudian Artinya Ini Adalah Demi Duit Kemudian Al-Quran Dan Asunah Dilecehkan Hukumnya Dipinggirkan Hukumnya Diganti Dengan Hukum Baru Dan Poligami Dilarang Astagfirullah Al-Quran Membolehkan Dia Melarang Mereka Melarang Karena Demi duit Yaitu 6 Milyar Rupiah Nah Jadi Ini Masalahnya Sebegitu Dasatnya Dan Makin Berkembang-kembang Jumlahnya 300 Lebih itu Jadi Kalau Di dalam Hadis Disebut 73 Gulungan Itu Memang Artinya Begitu Banyak Nah Tetapi Dalam Kenyataannya Lebih Banyak Karena Memang Satu Cabang Saja Itu Akan Punya Banyak Aliran Yang Macam-macam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sesat 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 Memang LPPI Bekerja Sama Dengan Pemerintah Seperti MUI Departemen Agama Kejaksaan Agung Kepolisian Untuk Melarang Ajaran Ajaran Sesat Ini Kita Menggunakan Pemerintah Yang Punya Tangan Untuk Melarang Ini Kalau Kita Tidak Mungkin Seperti Kita Menghadapi Ahmadiyah Saya Sebagai Ketua LPPI Sudah Keliling Hampir Di Indonesia Ini Menghadapi Ahmadiyah Ini Ke Batam Ke Jawa Barat Dan lain Sebagainya Itu Alhamdulillah Dengan Kerjasama Dengan Kepolisian Pemerintah Kejaksaan Di Daerah Daerah Itu Sudah Dilarang Ahmadiyah Ini Cuman Belum Secara Nasional Alhamdulillah Dengan Cara Itu Jadi Itu Memang Pekerjaan Kita Cara Kita Untuk Menghadapi Aliran Sesat Ini Harus Menggunakan Pemerintah Satu Contoh Akhir Ini Seh Muhasi Itu Berapa Minggu Yang Lalu Ditangkap Juga Oleh Kepolisian Begitu Juga Nabi Deddy Di Banten Sana Itu Yang Rambutnya Gondrong Itu Ya Saya Begitu Lihat Di TV Kok Nabi Begini Gitu Dan Sudah 19 Perempuan Dijinain Maaf Kok Nabi Begini Kok Perempuan Mau Begitu 19 Alhamdulillah Ditangkap Yusman Roy Sudah Ditangkap Ya Lagi Diproses Mau Dihadili Kemudian Masud Manung Khalid Bikin Yayasan Islam Hanif Jadi Yayasan Islam Hanif Rupanya Itu Melanjutkan Tadi Agama Hanif Masud Manung Khalid Ini Bikin Yasan Hanif Kemudian Menulis Sebuah Buku Kutemukan Kebenaran Dalam Al-Quran Kan Bagus Mui Batam Kirim Kopinya Sama Saya Minta Pertimbangan Tapi Alhamdulillah Karena Pemerintah Ini Sudah Hidup Kembali Pakem Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat Yang Pusatnya Di Kejahatan Agung Alhamdulillah Karena Sudah Ada Pakem Diteliti Oleh Pakem Kemudian Ternyata Buku Ini Kutemukan Kebenaran Dalam Al-Quran Menyimpang Ya Dari Misi Al-Quran Diadili Dan Dihukum Penjara Tiga Tahun Masuk Langsung Maret Kemarin Waktu Zaman Sebelum Ini Tidak Pernah Ada Yang Tegas Bawa Pengadilan Diadili Dihukum Masuk Penjara Tiga Tahun Ini Tahun 2005 Ini Yang Baik Bagi Kita Untuk Menghadapi Sempalan Ini Tapi Harus Ada Yang Maju Kedepan Untuk Melaporkan Bahwa Ini Sesat Ini Datanya Ini Buktinya Ini Bukunya Seperti Li Aminuddin Semua Orang Baca Itu Dikirim Orang Tingkat Pusat Ini Bukunya Lembaran Fatwa Jibril Versus Fatwa Mui Ya Jadi Keluar Fatwa Mui Menyesatkan Li Aminuddin Dulu Li Aminuddin Sekarang Li Aedan Ya Kenapa Dulu Suaminya itu Aminuddin Sehingga Dipanggil Li Aminuddin Tahu-tahu Turun Itu Wahyu Suruh Serai ini Itu suami Cerai Suaminya Aminuddin itu Ganti Dengan Li Aedan Li Aedan Yang tinggal Di surga Adnin Nikah Dengan Malaika Jibril Berkasih-kasih Sayang Hubungan Sek Biasa Dengan Malaika Jibril Dalam Surga Sehingga Mengganti Namanya Dengan Li Aedan Ini sekarang Li Aedan Ya Buku ini Disebarin Kemana-mana Dikirim Gratis Ini Buku Penanggung Jawabnya Jibril Alaih Salam Wah Penanggung Jawab Jibril Alaih Salam Ini buku Pak Satu-satu Buku yang Paling Hebat Kali Duduniain Tidak Ada Ya Coba Pelisi Mana Yang Bisa Manggil Malaika Jibril Jaksa Mana Ini Dibiarkan Walaumat Kita Juga Termasuk Biarkan Ini Semua Bukan Datau Karena Dibiarkan Akhirnya Meraja Lela Faham Sesat Ini Yang Perempuan Botak Semua Cukur Semua Pernah Lihat Enggak Di Menjala Botak Semua Laki Perempuan Botak Semua Bulu Terakhir Itu Dikirim Ke Mabepori Dia Membeli Yusman Roy Bahwa Salat Dengan Bahasa Indonesia Itu Boleh Kemudian Lanjutan Wahyu Itu Fatwa Allah Sudah Keluar Bahwa Babi Itu Halal Oleh Mabepori Telepon Saya Amin Tolong Diteliti Ini Buku Katanya Ternyata Saya Teliti Wah Ini Bahaya Babi Udah Halal Akhirnya Saya Bikin Surat Tanda Tangan Macam Macam Termasuk Dewan Da'wah Hidayatullah Dan Lain Yang Bisa Saya Hubungi Laporkan Ke Polisi Mabepori Saya Minta Untuk Ditangkap Ya Kalau Enggak Insyaallah Kita Akan Tangkap Sekali Lagi Kita Akan Tangkap Ini Orang Walaupun Nanti Perempuan Yang Akan Menggotong Karena Itu Perempuan Kalau Laki-laki Beres Bawa Anak Muda Itu Yang Perlu Jangan Digubuk Pak Kalau Digubuk Kena Dali Kita Tapi Kalau Gotong Orang Paling Pikul Ramai Jadi Begitu Memang Itu Pekerjaan Kita Jadi Kita Enggak Enggak Bunuh Enggak Enggak Itu Jadi Yang Dibunuh Itu Adalah Fahamnya Bukan Orangnya Jadi Fahamnya Yang Kita Bunuh Fahamnya Yang Kita Berantas Bahkan Bahkan Menghadapi Aliran Sempalan Ini Saya Lagi Konsep Satu Anu Judulnya Itu Gerakan Koordinator Pemberantasan Aliran Sesat Ingkar Al-Quran Jadi Koordinator Pemberantasan Faham Sesat Ingkar Al-Quran Dulu Waktu Ingkar Sunnah Kita Bikin Koordinator Pemberantasan Aliran Sesat Ingkar Sunnah Indonesia Dulu Tidak Terbayang Dalam Pikiran Kita Bahwa Ada Orang Yang Ingkar Terhadap Al-Quran Eh Tau-tau Setelah 20 Tahun Dari Tahun 80 Muncul Lagi Manusia Yang Ingkar Terhadap Al-Quran Kita Bikin Lagi Lembaga Seperti Itu Mudah Mudah Ada Dukungan Dari Umat Islam Harus Kita Bikin Harus Kita Hadapi Cuman Caranya Bukan Bukan Orangnya Yang Dibunuh Faham Yang Kita Berantask Itu Harus Tekad Kita Bukan Orangnya Terima Kasih Demikianlah Jawaban Kedua Bicara Tadi Dengan Lengkap Dengan Data Datanya Memang Luar Biasa Data Datanya Saya Ingat Kata Ulil Dulu Dia Pernah Mengatakan Bahwa Pak Hartoni Pemulung Data Memang Data Dan Ini Barangkali Pak Amin Satu Hal Yang Saya Bisa Tekankan Dan Bagaimana Tanggapannya Pak Tolak Ukur Kesesatan Antara Pemerintah Dan Agama Pak Karena Biasanya 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 Suatu Aliran Tidak Dilaporkan Oleh Sebuah Masyarakat Biasanya Pemerintah Tidak Tidak Ditegur Gitu Ini Nanti Bisa Bapak Berikan Dan Untuk Selanjutnya Masih ada Kesempatan Kita Buka Sekali Lagi Barangkali Untuk Tanya Jawab Kita Akan Ambil Tiga Penanya Lagi Oh Iya Tolak Ukur Biar Selesai Iya Terima Kasih Tolak Ukur Antara Pemerintah Dengan Agama Masalah Sesat Memang Kalau Kita Tanya Sama Kejaksaan Agung Masalah Sesat Itu Mereka Tidak Tidak Bisa Jawab Tapi Kalau Aliran Itu Meresahkan Masyarakat Polisi Kejaksaan Turun Tangan Jadi Meresahkan Masyarakat Ukuran Pemerintah Itu Bukan Sesat Biar Sesat Kalau Tidak Meresahkan Masyarakat Boleh Hidup Tidak Ada Masalah Bagi Pemerintah Berarti Bisa Diterima Oleh Masyarakat Islam Kalau Yang sesat Sudah Meresahkan Masyarakat Dan Ada Yang Lapor Mesti Ada Yang Lapor Ya Ada Yang Lapor Itu Baru Ditangani Oleh Pemerintah Begitu Jadi Kalau Ada Yang Sesat Ini Didiamkan Berarti Terima Masyarakat Tidak Ada Masalah Bagi Pemerintah Kalau Ada Yang Lapor Resah Jadi Itu Kurannya Pak Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Hari Ini Kita Telah Membahas Tentang Bagaimana Bahaya Ajaran Sesat Dan Ajaran Sesat Di Indonesia Saya Ingin Tanyakan Kepada Ustadz Hartono Sama Ustadz Ustadz Amin Jamaluddin Bagaimanakah Caranya Atau Kiat-kiatnya Mempersiap Generasi Muda Kita Supaya Tidak Terjangkit Virus Arihan Sesat Ini Pak Itu Aja Mudah-mudahan Ini Bisa Dijawab Dengan Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pada Ustadz Harton Amat Jais Dan Pak Ustadz Amin Jamaluddin Kita telah banyak Mengetahui informasi Tentang Aliran sesat di Indonesia Yang mungkin jumlahnya Tadi Pak Amin Sebutkan Dua ratusan lebih Yang ingin saya Tanyakan lebih lanjut Adalah Adakah Aliran sesat di Indonesia Ini Yang Terorganisir Secara Internasional Kalau memang itu Ada Saya minta Tolong Pak Ustadz Sebutkan Dan Bagaimana Cara yang efektif Untuk Menghadapinya Kepada Pak Amin Jamaluddin Penelitian Yang dilakukan oleh LPP itu Tahun berapa itu Pak Saya takut Bertambah banyak lagi Itu ya Memang itu tahu Mungkin Saya minta informasinya Penelitian itu Dilakukan tahun berapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Pak Hartono Dan Pak Amin Jamaluddin Saya ingin mempertanyakan Suatu yang Sudah marak Akhir-akhir ini Bahkan mungkin ada di TV Bagaimana pendapat Bapak Tentang pengobatan Dengan Al-Quran Yang dirugiah itu Pak Ya karena Menurut Pemahaman kita Yang dimaksud dengan Pengobatan Al-Quran adalah Untuk pengobatan hati Ya sesuai dengan Yunus 57 itu Jadi bagaimana pendapat Bapak Tentang masalah ini Apakah itu termasuk Hal-hal yang perlu bisa Dikembangkan dan akui Sebagai ajaran yang Boleh kita amalkan Atau Ini sesuatu hal Perlu kritisi Kita semuanya Ya karena Al-Quran pada intinya kan Pengobatan untuk Diamalkan Dalam hati Artinya diamalkan Supaya hati kita menjadi tenang Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertanyaan pertama buat Saya tujukan buat Ustadz Hartono Seperti kita ketahui Dan Bapak tulis Di Indonesia telah banyak Aliran yang Boleh dibilang Leneh Dan sedang Saya akan sedikit Mengambil Sisi lain Yaitu Tentang Gerakan atau Firko Ataupun Harokah yang ada di Indonesia Karena Dalam era 90 Ataupun 80 Kesini Itu terutama Berkembang di kampus-kampus Itu sangat marah Adanya Harokah yang Notabene Memperjuangkan Ataupun menegakkan Syariah Islam Tapi tidak sedikit Kita jumpai bahwa Di antara mereka sendiri Mengklaim bahwa dirinya adalah Yang merasa paling benar Dan tidak segan-segan Menyalahkan Ataupun menganggap Bahwa Yang lain adalah Salah atau keliru Apakah Yang ini Boleh dibilang Semacam sesat Atau Mereka saking semangatnya Gitu Jadi Menyalahkan gerakan-gerakan Yang lain Seperti itu Terus yang kedua Saya tujukan Untuk Bapak Amin Jamaluddin Tadi Tolak ukurnya Untuk Istilahnya memberantas Ataupun menangkap Pelaku Aliran-aliran sesat Ataupun ajaran tersebut Itu kalau Boleh dibilang Sudah dikategorikan Meresahkan Gitu ya Jadi Untuk Yang saya tanyakan Seberapa Efektivitasnya Gitu Karena Yang kita ketahui sekarang Di Birokrasi Pemerintahan Pusat Ada Tokoh-tokoh Sekaliber Nurholis Majid Atau Musjid yang lain Dan Ulil tuh Yang jelas-jelas Yang jelas-jelas mungkin Sudah menyebarkan Faham yang Merusak akidah Dan itu Menurut ukuran Tolak ukur Mungkin Sebagian kalangan Tidak meresahkan Bahkan mereka Sangat dekat dengan Kalangan Birokrasi Nah itu Menurut Bapak Bagaimana Saya minta pendapatnya Mungkin itu aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pertanyaan Mengenai Aliran Sesat di Indonesia Yang Bersifat Internasional Yaitu Ahmadiyah Mereka itu Sudah Berada di 66 negara Termasuk di Israel Ahmadiyah itu Sehingga Waktu Terjadi Pengurusakan Di Lombok Timur Oleh umat Islam sana Dan di Kuningan Oleh umat Islam Kuningan Komnas HAM Indonesia Mendapat Protes Dari Ahmadiyah Jepang Ahmadiyah Jerman Dan Ahmadiyah Inggris Ini Surat Panggilan Kepada Saya Begitu Dan Tiga Ahmadiyah Di tiga negara ini Menuduh Amin Jamaluddin lah Sebagai Otak Daripada Pengurusakan Ahmadiyah Di dua tempat itu Saya dipanggil Saya dipanggil oleh Komnas HAM Waktu itu Saya bawa Ini kitab Susi Ahmadiyah Dan sudah Dipilah-pilah Waktu Saya diperiksa Di Komnas HAM Alasan Alasan Komnas HAM Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Tentang Kebebasan Beragama Di Ayat Al-Quran La Ikraha Fiddin Itu Alasan Mereka Saya Bali Bertanya Waktu itu Pak Menurut Bapak Kebebasan Beragama Itu bagaimana Kalau Menurut saya Kebebasan Beragama Itu Maksudnya Orang Hindu Bebas Menjalankan Ajaran Agama Hindunya Orang Buddha Juga Demikian Orang Kristen Juga Demikian Orang Islam Juga Demikian Sesuai Dengan Ajaran Agama Tapi Ahmadiyah Ini Bukan Masalah Kebebasan Beragama Kebebasan Mengacak Islam Dan Kitab Susi Al-Quran Al-Quran Diputar Balik Ini Pak Itu Persoalannya Jadi Bukan Masalah Kebebasan Beragama Kalau Kebebasan Beragama Ahmadiyah Bikin Agama Ahmadiyah Nabinya Mirja Gulam Ahmad Kitab Susinya Ini Baru Kebebasan Beragama Jadi Ini Pak Yang Bersifat Internasional Ini kitab Susinya Dan Duitnya Juga Banyak Sehingga Dari Komnas Ham Setelah Saya jelaskan Demikian Paham Dan Alhamdulillah Sekarang itu Komnas Ham Sudah Berubah Pandangannya Itu Jadi Termasuk Ikut Juga Mendukung Pelarangan Ahmadiyah Di Indonesia Sebilangan Kalau Tidak Dilarang Bikin Agama Bahru Agama Ahmadiyah Sebilangan Tidak Ada masalah Nabinya Mirja Gulam Ahmad Kitab Susinya Ini Tadkira Tempat Susinya Rabuah Dan Kadian Jadi Agama Ahmadiyah Sama Dengan Orang Islam Nabinya Nabi Muhammad Kitab Susinya Al-Quran Tempat Susinya Makam Adina Agama Islam Kita Hidup Bertampingan Jangan Grecogen Islam Dari Dalam Jadi Yang saya Tahu Baru Ahmadiyah Yang bersifat Internasional Kemudian Masalah Nurhalis Majid Dan Lain-lainnya Itu Memang Awal-awal Tahun Tahun Lapan puluhan Memang Otaknya Itu Yang Paling Getol Nurhalis Majid Sehingga Pernah Terjadi Mahasiswa Saya Itu Dijambak Begitu Rambutnya Sampai Marah Juga Sama Nurhalis Majid Sampai Dikatakan Begini Bapak Sebagai Seorang Intellek Menghadapi Tantaman Semacam Ini Bapak Sudah Emosi Minta Maaf Sama Saya Akhirnya Nurhalis Majid Memang Saya Salah Tanda tangan Ini Tanda tangan Dia Itu Waktu Menghadapi Kasus Kita Bikin Brosur Tentang Iblis Atau Setan Masuk Surga Di Pengajian Para Madinah Di Blok M Sana Jadi Iblis Masuk Surga Jawaban Terhadap Pernyataan Nurhalis Majid Dalam Pengajian Itu Juga Nurhalis Majid Ini Selama Ini Agama Ini Sama Jangan Mengaku Diri Sama Katanya Tapi Belum Pernah Dibuktikan Kalau Memang Agama Itu Sama Benarnya Tidak Pernah Buktikan Bahwa Dia Jumat Ini Umpamanya Kek Majid Minggu Depan Kek Gereja Kek Gereja Kek Gereja Kek Kek Kemudian Wihara Tempat Hindu Buddha Kek 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 Sama Sama Benarnya Jangan Mengklaim Diri Paling Benar Apa Alasannya Buktinya Kata Dia Sama Johan Effendi Orang Islam Sehari Semalam Membaca Ihdina Sirat Dalam Salatnya Yaitu Minta Petunjuk Pada Allah Tunjukilah Kami Lurus Minimal Minimal 17 Kali Sehari Semalam Minta Pada Allah Supaya Ditunjuk Jalan Yang Lurus Itu Maksudnya Bahwa Jalan Yang Lurus Itu Tidak Tau Dimana Adanya Mungkin Saja Agama Jalan Yang Lurus Itu Ada Dalam Agama Hindu Mungkin Juga Ada Dalam Agama Buddha Mungkin Juga Ada Dalam Agama Kristen Mungkin Juga Ada Dalam Agama Islam Makanya Jangan Mengklaim Diri Paling Benar Kata Nurhalis Nurhalis Majid Saya Simpan Datanya Kalau Ingin Data Ke Kantor Koran Koran Itu Saya Simpan Semua Tapi Giliran Anaknya Putrinya Mau Nikah Sama Orang Yahudi Dia Dia Marah Dia Kirim Surat Sama Putrinya Di Amerika Sana Dosa Yang Tidak Terampuni Kalau Seorang Wanita Muslimah Kawin Dengan Orang Yahudi Kalau Dia Tidak Masuk Islam Loh Aturan Tidak Begitu Sikap Nurhalis Majid Kamu Nyanak Pelanju Daripada Perjuangan Ayah Kan Begitu Karena Agama Itu Sama Kamu Ini Mempraktekan Apa Jadi Gagasan Ayah Kan Begitu Kan Begitu Ini Marah Marah Dia Pendeknya Dosa Yang Tidak Terampuni Baca Gatra Saya Simpan Semua Menjala Gatra Akhirnya Dia Sakit Hatinya Kemudian Bagaimana Membentengi Mudah Kan Begitu Ya Kita Harus Mengajarkan Pada Generasi Muda Kita Ini Faham Yang Benar Kita Harus Mengajarkan Sama Mereka Islam Yang Benar Itu Yang Begini Yang Dasarnya Sebabkan Kebanyakan Kita Aduh Husu Saya Mengerjakan Begini Husu Benar Pendeknya Sampai Nangis Nangis Katanya Ya Ada Cerita Sama Saya Pak Husu Betul Kalau Ikut Cara Begitu Saya Saya Bilang Ibadah Itu Bukan Husu Aja Ibadah Itu Lillahi Muhlisan Wali Rasul Lihi Muwafikan Itu Syarat Ibadah Kepada Allah Kita Ihlas Husu Wali Rasul Lihi Muwafikan Cocok Husu Tanpa Cocok Dengan Amal Ibadah Rasul Tertolak Wakafayu Wafiq Taufikan Itu Cocok Jadi Kalau Topi Kita Nomor Tujuh Kepala Kita Nomor Tujuh Beli Topi Nomor Tujuh Beli Topi Nomor Sepuluh Melulu Itu Taufik Namanya Sepatu Kita Kaki Kita Nomor Tujuh Beli Sepatu Nomor Sepuluh Ketodoran Terus Itu Sepatu Itu Taufik Namanya Kalau Mau Taufik Ukuran Kaki Nomor Tujuh Beli Sepatu Nomor Tujuh Itu Taufik Jadi Kita Memohon Taufik Kepada Allah Cocok Amal Ibadah Kita Dengan Amal Ibadah Rasul Kita Minta Berkali-kali Pada Allah Ya Allah Berilah Taufik Pada Saya Tidak Mau Mencocokkan Amal Ibadah Kita Dengan Amal Ibadah Rasul Percuma Taufik 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 Itu cocokkan Amal Ibadah Kita Ini Dengan Amal Ibadah Rasul Contoh Kalau Rasul Salah Sebut Dorkat Kita Harus Dorkat Adalah Bagi Rasul Contoh Yang Terbaik Tidak Ada Si A Si B Us Contoh Yang Yang Baik Jadi Bukan Ibadah Itu Bukan Karena Ikhlas Husu Sampai Nangis Nangis Bukan Bukan Itu Aja Lillahi Muhlisan Wali Rasul Lihi Muwafikan Cocok Contoh Rasul Harus Dua Ini Jangan Hanya Satu Tadi Itu Ada Yang Nanya Abu Apa Itu Abu Sangkan Itu Ya Sampai Menangis Nangis Katanya Cocok Nggak Dengan Salat Rasul Kan Itu Persoalannya Tapi Kalau Kita Mau Cocok Amal Ibadah Kita Dengan Contoh Rasul Insyaallah Kita Akan Bersatu Begitu Udah Dikasih Tanda Terima Kasih Ya Terima Kasih Bagaimana Kiat-kiat Mempersiapkan Agar Keluarga Generasi Nanti Tidak Terjangkit Virus-virus Kesesatan Nah Ini Harus Dipersiapkan Dengan Ilmu Islam Yang Sesuai Dengan Pemahaman Islam Yang Benar Diantaranya Islam Itu Kepada Ahli Kitab Itu Termasuk Dekat Dibanding Terhadap Orang Musrik Itu Lebih Dekat Kepada Ahli Kitab Nah Sampai Makan Untuk Orang Muslim Nah Tetapi Dalam Hal Belajar Dalam Hal Menuntut Ilmu Agama Nabi Menyarankan La Tasalu Ahlal Kitab Anshay Itu Di Dalam Kitab Soheh Bukhari Ada Babnya Dan Diterangkan Oleh Imam Ibn Hajar Dalam Kitab Fatgul Bari Secara Panjang Kamu Jangan Menanyakan Kepada Ahli Kitab Mengenai Sesuatu Nah Padahal Ahli Kitab Ini Relatif Lebih Dekat Yaitu Yahudi Dan Nasrani Ini Relatif Lebih Dekat Dengan Islam Sampai Makanannya Boleh Dimakan Apalagi Dibanding Orang Musrik Itu Lebih Dekat Yang Ahli Kitab Itu Tetapi Dalam Masalah Ilmu Ternyata Latas Ahlal Ahlal Kitab Kamu Jangan Menanyakan Pada Ahli Kitab Mengenai Sesuatu Kemudian Imam Ibn Sirin Dikutip Dalam Kitab Sokhih Muslim Kitab Hadis Sokhih Muslim Mengatakan Sesungguhnya Ilmu Ini Adalah Agama Lihatlah Dari Siapa Kamu Sekalian Mengambil Agamamu Itu Nah Jadi Disini Di dalam Mengambil Ilmu Agama Itu Dilihat Apakah Memang Dia Benar Atau Tidak Nah Sekarang Ini Seperti IIN Itu Justru Dosen Dosen Mengambil Ilmu Agamanya Ilmu Islam Dari Orientalis Dari Orang Yahudi Dan Nasrani Di Barat Nah Ini Artinya Sebenarnya Secara Tata Cara Mencari Ilmu Itu Sudah Tidak Benar Nah Jadi Kita Harus Menghindarkan Yang Itu Apalagi Belajar Ilmu Agama Kepada Orang Orang Musrik Nah Dengan Demikian Kita Harus Menata Pengetahuan Artinya Kita Pembelajaran Kepada Anak Anak Kita Generasi Kita Itu Harus Ditata Benar Benar Harus Kita Awasi Kepada Siapa Kita Mendidikkan Anak Anak Kita Kemudian Aliran Aliran Sesat Yang Terorganisasi Secara Internasional Diantaranya Tadi Disebutkan Ahmadiyah Nah Siah Juga Internasional Yang Berpusat Di Iran Dan Ini Sudah Berlama Lama Bahkan Siah Yang Paling Populer Itu Adalah Yang Dibakar Oleh Ali Bin Abi Talib Karena Mereka Menuhankan Ali Bin Abi Talib Jadi Dibakar Dibikinkan Dua Lubang Di Pasar Kemudian Dibakar Jadi Sampai Dibunuhnya Itu Dengan Hukum Bakar Itu Siah Karena Sampai Menuhankan Ali Dan Sampai Mengatakan Imam Itu Banding Nabi Nah Sampai Dianggapnya Maksum Itu Imam Dan Sekarang Itu Larisnya Karena Nikah Mut'ah Itu Sampai Di kampus Kampus Itu Ada Nikah Mut'ah Sampai Ustadz Eksan Ini Bilang Di Makassar Ini Mahasiswa Memut'ah Ayo Kamu Saya Mut'ah Dari Pintu Keluar Ini Sampai Pintu Gerbang Sana Dituntun Itu Cewek Atau Gadis Itu Dituntun Dengan Alasan Ini Nikah Mut'ah Dalam Arti Punya Lembaga Secara Internasional Juga LDII Lembaga Da'wah Islam Indonesia Itu Sudah Go Public Sampai Internasional Bahkan Membawa-bawa Surat Majelis Ulama Indonesia Sampai Kemudian Orang Suriname Itu Kirim Surat Ke Dewan Da'wah Di Jakarta Kemudian Surat Itu Disampaikan Kepada LPPI Dan Diteliti Ternyata Itu Adalah LDII Ajarannya Itu Kemudian Surat Itu Rekomendasi Dari MUI Yang Dibawa Oleh Orang LDI Kesuriname Itu Maka Dibalikan Kepada Majelis Ulama Maka Majelis Ulama Kemudian Mencabut Rekomendasinya Nah Kemudian Jaringan Islam Liberal Dan Dan Juga Macem-macemnya Seperti Para Madina Itu Jaringan Secara Internasional Bahkan Kontributor Penyumbang Penyumbang Dana Itu Jelas Dari Luar Lembaga Kafir Dari Luar Dan Juga Kontributor Untuk Menulis Dan Sebagainya Ada Yang Dari Luar Nah Kemudian Bahai Bahai Ini Sifatnya Internasional Dan Itu Campur-campur Antara Yahudi Kristen Dan Islam Dan Kemudian Inkarsunah Inkarsunah Ini Di Malaysia Juga Ada Kemudian Di Mesir Dulu Orangnya Rosat Khalifah Tinggal Di Amerika Sudah Meninggal Tahun 80an Nah Itu Hubungannya Arat Dengan Yang Ada Di Malaysia Tetapi Yang Di Indonesia Ini Inkarsunah Keliatannya Sebagian Pemimpinnya Itu Tidak Bisa Mengerti Al-Quran Jadi Inkarsunah Tetapi Sebagian Ada yang Tidak Mengerti Al-Quran Alhamdulillah Sudah Dilarang Namun Sisa-sisanya Masih Ada Kemudian Tentang Pengobatan Al-Quran Dengan Pengobatan Yaitu Rukiah Memakai Ayat-ayat Al-Quran Apakah Al-Quran Bukan hanya Untuk Mengobati Hati Kan Selama Ini Di Dalam Al-Quran Kan Artinya Itu Untuk Mengobati Hati Obat Bagi Hati Nah Ini Karena Ada Contohnya Memang Di Dalam Fatis Inna Ruka Watama Ima Sirkun Sesungguhnya Japa Mantra Yang Bukan Islami Yang Tidak Sari Dan Juga Tangkal-tangkal Jimat Dan Sebagainya Itu Adalah Kemusrikan Tetapi Ketika Merukiah Membacakan Ayat-ayat Atau Doa-doa Yang Sesuai Hadis Nabi S.A.W Itu Memang Ada Prakteknya Bahkan Ada Pernah Orang Sahabat Nabi Itu Membacakan Al-Fatihah Kepada Anaknya Seseorang Di suatu Kabilah Kemudian Sembuh Dan Kemudian Diberi Hadiah Dan Kemudian Dilaporkan Kepada Nabi Dan Nabi Tidak Melarangnya Bahkan Bisa Memakan Sebagian Dari Artinya Itu Artinya Hadiahnya Dimakan Itu Boleh Jadi Artinya Merukiah Dengan Al-Quran Ada Contohnya Jadi Artinya Bukan Hal Yang Dilarang Tetapi Yang Dilarang Adalah Jawabah Mantra Yang Memang Tidak Sari Yang Tidak Ada Contohnya Dari Sahabat Nabi Atau Yang Tidak Dibolehkan Oleh Nabi Sallallam Kemudian Karokah Yang Jeleneh Di Indonesia Yang Itu Ada Di Kampus Kampus Ingin Menegakkan Syariat Islam Tetapi Sering-sering Menyalahkan Gulungan Lain Nah Disini Kalau Menyalahkannya Itu Memang Sesuai Dengan Al-Quran Dan As-Sunnah Artinya Misalnya Ada Penyelewengan Penyelewengan Misalnya Gulungan Yang memulihkan Pacaran Misalnya Kemudian Disalahkan Oleh Karokah Itu Maka Penyalahannya Itu Dalam rangka Amar Ma'ruf Nahimungkar Tetapi Kalau Penyalahannya Itu Hanya Karena Sentimen Gulungan Nah Namanya Adalah As-Sobiah Yang As-Sobiah Itulah As-Sobiah Tafil Islam Tidak Ada Fanatik Di Dalam Islam Nah Jadi Tergantung Karokahnya Itu Apakah Memang Ketika Menyalahkan Yang Lain Itu Berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Atau Hanya Karena Sentimen Atau Memang Secara Da'wah Benar Memang Da'wah Juga Bisa Menyalahkan Karena Memang Amar Ma'ruh Nahimungkar Itu Yang Menyalahkan Yang Salah Misalnya Ada Perjudian Ya harus Dikatakan Judi Itu Haram Nah Dan Itu Harus Diberantas Itu Memang Keliatannya Menyalahkan Tetapi Itu Nahimungkar Kemudian Nur Kholismadid Ulil Itu Merusak Akidah Tetapi Oleh Sebagian Orang Dianggap Tidak Meresahkan Nah Disini Harus Diberi Kefahaman Harus Diberi Kefahaman Sebagaimana Yang Dinyatakan Oleh Pak Amin Jamalutin Itu Sebenarnya Maksud Dari Kebebasan Untuk Beragama Itu Bukan Bebas Dalam Hal Menyelewengkan Dan Menginjak Ataupun Melecehkan Agama Ketika Tauhid Agama Tauhid Ini Kemudian Diselewengkan Menjadi Pluralisme Agama Ini Sebenarnya Pasalnya Bukan Pasal Tentang Meresahkan Atau Tidak Tetapi Ini Berarti Sudah Mengacak Agama Ibarat Ini Rambu Rambu Panahnya Itu Kiri Misalnya Kemudian Dibelokkan Menjadi Panahnya Kemana Mana Nah Ini Artinya Sebenarnya Adalah Sudah Merusak Nah Jadi Mestinya Terkena Pasal Tentang Penodaan Ada kan Pasal Penodaan Nah Jadi Bukan Sekedar Tentang Resah Atau Tidak Tetapi Sebenarnya Ada Pasal Tentang Penodaan Agama Ketika Tauhid Akidah Tauhid Yang Mengisahkan Allah Dan itu Inna 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 Islam Itu Dalam Surat Ali Imran Ayat 19 Sesungguhnya Agama Di Sisi Allah Adalah Islam Dan Kemudian Di Dalam Surat Ali Imran Ayat 85 Kepadaku Kemudian Ada Lain-lain Lagi Yang Mengakui Semua Agama Sama Dengan Istilah Pluralisme Agama Dan Itu Diajarkan Di IIN IIN Di UIN Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Adalah Perusakan Agama Yang Itu Bisa Masuk Kepada Penodaan Agama Nah Jadi Istilah Meresahkan Sebenarnya Juga Ada Di Dalam Undang-Undangnya Itu Tentang Terkena Hukum Bagi Orang Yang Menodai Agama Karena Agama Tauhid Islam Ini Tadi Telah Diselewengkan Oleh Orang-orang Yang Mengaku Dirinya Muslim Tetapi Demi Apa Itu Tadi Yang Hadis Nabi Sesungguhnya Bagi Setiap Umat Ini Ada Ujiannya Dan Sesungguhnya Ujian Bagi Umatku Adalah Harta Nah Ini Demi Duit Akibatnya Misalnya Ini Mengacak Hukum Islam Dengan Dibayar 6 Milyar Oleh The Asia Foundation Ini Contralegal Draft Kompilasi Hukum Islam Nah Alhamdulillah Ini Sudah Dibredel Oleh Dua Menteri Agama Yaitu Pak Said Agil Munawar Dan Duga Pak Mahfud Basuni Jadi Sekarang Ada Gejala-gejala Untuk Ditangkapnya Orang-orang Yang Membuat Kesesatan Dan Kemudian Diadili Dan Kemudian Dipenjarakan Itulah Yang Alhamdulillah Kita Syukuri Mudah-mudahan Para Yang Berenang Ini Menenangkan Umat Islam Dengan Cara-cara Yang Benar Seperti Ini Sehingga Umat Islam Ini Terlindungi Dari Aneka Kesesatan Cukup Sekian Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Pada Kesempatan Ini Bermanfaat Bagi Umat Islam Semuanya Hadirin Sekalian Memang Banyak Hal Yang Perlu Kita Bicarakan Dan Diskusikan Berkaitan Dengan Aliran Dan Pemahaman Sesat Namun Waktu Jual Yang Harus Membatasi Kita Karena Itu Sebagai Penutu Barangkali Kami Ucapkan Terima Dan Dan Para Peserta Sekalian Yang Telah Berkenan Hadir Menyisikan Waktunya Untuk Bisa Sama-sama Di Tempat Ini Semoga Allah Menjadikan Pertemuan Ini Menjadi Bagian Dari Amal Soleh Kita Yang Akan Memperberat Neraca Kebaikan Kita Kita Tutup Dengan Kefaratul Majlis Subhanakallahumabihamdika Nasyadu Alla Ilaha Illa Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Warahmatullahi Al-Jahafin selamat menikmati 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 selamat menikmati